Eh nasi goreng enak juga nih nasi goreng yuk Tante kami Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku Butet Vlog Kali ini tante Butet lagi jalan malam mingguan sama teman mau hiling-hiling gitu ya Bilangnya hiling Nah ini aku lagi ngafe di deket rumah namanya kafe omah kopi hitam putih Nah tuh panjang deh ya namanya ya tempatnya lega banget luas banget adem banget Dan aku kesini malam-malam ini udaranya dingin banget karena ini kafenya outdoor ya teman-teman Jadi aku pilih duduk di luar ini kedinginan nanti aku akan lengser ke dalam karena dingin banget guys Kayaknya mau hujan musim hujan kan sekarang ya Nah teman-teman kalian tonton terus video aku sampai habis apa aja yang dijual disini Hmm enak apa enggak kalian tonton sampai habis ya Check it out Teman-teman bisa lihat ini rame banget yang naik motor juga banyak banget ini ABG-ABG Jadi disini parkirannya luas banget gak usah khawatir buat parkir motor parkir mobil semua bisa tertampung Selain menu kafe-kafean makanan minuman gitu snack-snack gitu disini juga ada sate kambing lihat tuh asapnya Wow membahana ya guys ini baunya sampai ke jalan-jalan situ dan di sebelah kiri dari sate kambing ini ada tempat cucian mobil yang Bukanya 24 jam jadi kalian sambil ngafe bisa sekaligus cuci mobil motor kalian di sebelah ya Selain tempatnya yang enak luas dan ini rame banget muat banyak orang kalian bisa bawa sanak saudara berkompi-kompi muat pasti muat dan selain itu ya ini aku kasih tahu ada live musiknya kalian bisa juga loh ikutan nyanyi disini yang punya bakat nyanyi yang berani tampil oke landing deh kesini buruan mumpung ada live music dan jangan lupa juga dibawa uang-uang recehnya ya buat kasih tips ke pemain musiknya selain kalian bisa ngopi disini juga ini ada sisa-sisa apalah ini namanya susi-susi apa yang isep-isep itu aku nggak tahu namanya dan kalian juga bisa beli kopi yang bentuknya biji-bijian dibungkusin begini nih ada macam-macam merek nih kalian bisa lihat di video aku ya di zoom-zoom lah ya aku susah nyebutnya guys menurut aku ini harga biji kopinya masih masuk di kantong lah ya ini ada yang 50 ribuan ada yang 37 ribuan sebungkusnya dan ini macem-macem jenis kopinya lengkap banget kalian yang mau racik-racik sendiri kopi di rumah bisa beli biji kopi disini oke ayo kita mendekat ke si mbaknya nih gimana sih dia bikin kopinya nih aku penasaran mau lihat tadi deket ah kopi gula arennya ada kan es kopi gula aren yang enak kopi apa sih yang kayak aku sukanya yang kayak kopi-kopi dikenangan gitu loh apa kopi apa diapain mau di strongin iya aku mau di strongin gimana itu notnya ya tapi es pokoknya kayak kopi kenangan kopi aku sukanya gitu ada bisa itu apa yang mana itu nah ini dia minumannya guys ini dari biji kopi-kopian dulu aku kesini masih sepi tiap hari aku lewat sini orang sini oke aku mau pesen dulu ya ya lumayan rame udah oke mana udah ada makanannya apa-apa dulu enggak sih goreng enak juga nih nasi goreng yuk kayaknya palsu nih gua di dua nggak laku palsu mau nasi goreng kambing nggak gua mau nasi goreng kambing ayah pedas ya udah nggak mau apalagi seneknya ya selain ciluk apalagi enggak udah udah tuh kacamata nih bingung kacamata mau kayak bawah makanya kalau buat bikin udah minuman lo udah 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 ya masih namanya ya makanan yang penting aku sendiri maka ya santai sih namanya gue nepenin dulu mau muliak dunia iya muliak dunia gue teman-teman kalau makan di sini tuh boleh bayar duluan atau bayarnya nanti setelah kenyang setelah makan terserah teman-teman aja lebih demen yang mana kalau aku sih mendingan bayar dulu daripada udah habis makan aku lupa bayar langsung pulang aja keterlaluannya kopi itu berkopi apa kopi nabrak kopi tubruk kopi nabrak ada nah ini kopi apa yang bentuk begini mbak itu enaknya enak apa Mbak makanannya makanan kita biasanya makanan barangnya kok ada teksasikan kan apa teksasikan Oh ada dapur yang kayak orang makan ya berapa itu itu 20 20 20 tapi kita lagi pesen itu nanti nggak makan itu dulu aja ya iseng-iseng aku lihat ke belakang kafe nya ini ternyata di belakang ada mes karyawan dan ada juga ofisnya itu kafe eh kok kafe itu mesnya serasa kayak Villa di puncak adem banget ngeliatnya dah keren Oke kita lihat lagi ke bagian depan kafe nya nih ya oke ini pesanan aku yang ditunggu-tunggu udah dateng jadi ini datengnya agak lama juga ya karena rame sementara karyawannya sedikit kayaknya nih jadi agak lama aku nunggunya tapi kita lihat dulu deh nih gimana rasanya semoga tidak mau ngecewakan ya Jadi kalau mau kesini kamu bisa sekalian nyuci mobil atau motor Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku yang terkece butet vlog kali ini butet lagi malam mingguan di omah kopi hitam putih yang ada di komplek tep blue tangerang nah nanti aku share lokasi nya ya kalian lihat di description aja ya ini nih yang kafe nya enak banget jadi disini ada juga di sebelah kafe ini ada tempat cuci mobil dan motor jadi kalian tunggu ke sini sekalian deh tungguin kan kadang kita malas ya nunggunya lama nah pendingan kalian kesini sekalian kafe tuh dia tempat cucian motornya di situ tuh 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 kan nah maaf backlight nah ini dia kafe nya guys kita lihat aku lagi di omah kopi ya lama sekali dan cucian nya enak aja banyak angin aku minum loh oke aku mau minum dulu kita coba minumnya ya karena di luar dingin dan banyak banget anginnya kenceng banget kami pindah juga akhirnya kedalam daripada pulang-pulang masuk angin ya kan mendingan geser kedalam deh walaupun agak bising sedikit karena musiknya lumayan keras juga ini ini dia penampakan nasi goreng aku aku tadi pesen nasi goreng kambing karena udah lama nggak makan nasi goreng nih so aku pesen nasi goreng kambing yang pedas manis jadi makan disini itu selain murah juga ada hiburannya dan kita bisa nongkrong lama-lama tanpa harus ke buru-buru antri biasanya kalau ke kafe tuh suka nggak enak aku udah ada lagi temu yang baru tapi disini bebas kalian bisa duduk dimana aja banyak kursi yang kosong walaupun ini rame karena kapasitasnya ini gede banget ya dan makanannya juga enak-enak so kalian jangan lupa datang kesini deh kalau malemingan atau pengen kumpul-kumpul sama temen-temen seperti aku ini oke sekian dulu video aku kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe ya semoga bermanfaat bye bye see you dadah